Ya, saya sekarang dapet tamu luar biasa, jauh banget dari Amerika. Dan ini adalah wanita Indonesia, perempuan Indonesia yang juga dulu ya sempat menjadi kontroversi. Walaupun saya ketawa-ketawa aja gitu. Dengan beberapa orang yang itu juga saya ngobrol, ih ngapain sih segitanya. Tapi yang jelas ini ada orang Indonesia membuat film di Hollywood. Ya, jadi kita akan bahas. Anda mungkin sudah bisa nebak Livy Cheng ada bersama saya. Hai Livy. Hai Pak, selamat datang. Ketemu lagi. Itu tuh apa, pronounsnya Cheng, Zheng atau Cheng sih? Livy Cheng. Livy Cheng, nah tadi saya gak salah ya, Livy Cheng. Jadi bahasa Chinese itu kan gak gampang tuh. Kadang ya Z di bahasa C ini Livy Cheng. Livy di Indonesia sekarang jam 10, jam berapa di LA? Di sini lagi jam 8 malam. Oh, 8 malam. Oh, it's quite waktu yang tepat untuk kamu ya. Iya, masih segar. Karena kayaknya kamu ini bukan orang yang bangun pagi ini orangnya. Kamu tinggal di mana sih? Saya tinggal di daerah Los Valis. Los Valis. Di Los Angeles, iya. Jadi kalau Los Valis ini daerah memang banyak filmmaker. Karena kalau dari Paramount. Dari Paramount 10 menit. Kalau ke Disney 12 menit. Ke Universal 15 menit. Jadi memang di sini tetangga-tetangga saya juga banyak yang kerja di industri film. Kayak di belakang rumah itu. Dia adalah penulis. Jadi ya. Dan saya tahu beberapa aktor yang juga hidup di sini. Siapa? Jadi it's pretty convenient. Ada teman-teman aktorku di daerah sini juga. Jadi kalau kerja tuh gampang. Karena ke studio deket banget. Siapa sih aktor deket-deket rumahnya Livi? Aktor di sini tuh ada James Cameron yang punya rumah di sini. Apa? Terus penulisnya Steven Spielberg itu he lives behind my house actually. What? Gini? Ya, so it's kind deket studio. Ada, ya. He has a house here as well. Dulu, oh. Akter Natalie Portman. Natalie Portman? Hmm. Yes, Natalie Portman. Natalie Portman itu yang main ke apa? Kill Bill itu ya? Natalie Portman itu yang main Black Swan. Dia kan banyak. Black Swan, ya. Black Swan, ya. Oh, itu Uma Turman. Saya suka keliru-keliru. Oh, jadi James Cameron. Dia is my favorite. Suka juga dengan James Cameron? Ya, suka. Wah, Titanic, Avatar, ya. Gila itu saya bilang karya-karyanya James Cameron. Rapid test pertama. James Cameron atau Judge Lucas? Wah. Yang satu tetangga, yang satu dulu satu kampus kan? Alumni, satu alumni. That's why I'm asking. I like both of their work, actually. I like both of their work. I watch both of their work as well. Harus milih salah satu dong. I like both of them for different reasons. Because they work is very different. Karena setiap karna beda. Jadi, I appreciate it in different ways. Gitu ya. Pasti berat untuk tidak memilih George Lucas, karena berasal dari satu alumni. USC. University of Southern California. Sebuah sekolah yang saya tahu banget banyak sekali melahirkan sinias-sinias. Dan sangat dikenal, karena disitulah tempat kuliahnya George Lucas. George Lucas katanya punya studio disitu ya, Divi? Atau punya ruang kelas atau apa? George Lucas itu, maksudnya di USC. Ada gedung namanya George Lucas Building. Tapi kalau studio George Lucas dulu, it's closer to San Francisco, I think. Oh, gitu ya? Oke. James Cameron, apa yang Livi kagumin dari seorang James Cameron? Saya senang banget, karena film Avatar itu pakai elemen-elemen of gamelan. Jadi, makanya waktu di film saya yang Bali Bisoperdes itu, saya juga ngobrol bahwa di film itu ada juga, oh, di film Avatar itu memakai elemen-elemen gamelan. Jadi, saya benar-benar suka film itu, karena ada Indonesia-nya. Saya melakukan banyak kerja saya, ada elemen Indonesia juga. Dan itu film yang paling laku sepanjang zaman, ya? Ya, itu laku banget sih. Ya, betul kan? Dia mengalahkan film dia sendiri, Titanic, saya pikir ya. Dan Oscarnya banyak banget. Livi, Sekarang, situasi Amerika kayak apa sih dengan COVID-19-nya? Kalau sekarang ini masih banyak yang tutup ya, mall-mall gitu, gak semuanya buka. Kalau dining, you have to eat outdoor. Kalau yang indoor, gak boleh makan di indoor. Oke. Waktu itu udah mulai buka, terus tutup lagi. Sekarang mulai buka lagi, but it's, you know, it's opening up slowly. Ya, jadi kita limit banget. Sekarang, micro juga mayoritas kerja remote ya. Jadi, ya, so you know, it's, we're, I think we're coping with it. But it's hard. Ada pembatasan juga untuk orang bekerja ya? Jadi, disini rata-rata work from home sih. Masih remote, working. Kalau shooting-shooting gimana? Ya, shooting-shooting itu di limit banget. Jadi, kita kalau di set, mungkin biasanya puluhan orang, mungkin sampai 100 orang lebih gitu. Jadi, di limit. Kita limit banget. Jadi, kalau sekarang, untung aku, aku lebih banyak kerjain iklan. Karena kalau iklan, crew-nya aku bisa lebih kecil kan. Layar lebar, aku sementara gak shooting dulu. Aku, selama pandemi ini, I shot like 12 iklan actually. Jadi, aku kerjain 12 iklan. Dan kalau shooting itu limit banget lah. Dan semua pake mask. Terus, everything di disinfect. And, jaga jarak juga gitu. Jadi, malah kadang-kadang ada beberapa client tuh, kita kayak set up-in dulu. Terus giliran gitu. Jadi, yang kameramen set up. Terus keluar. Nanti lighting set up. Terus keluar. Baru ini gitu. Jadi, gak terlalu banyak orang juga. So, it's definitely challenging. Beberapa iklanku juga banyak digabung dengan stock footage. Dan juga visual effect juga. Karena kan, it's very limited. keluar di, saya tau bahwa antara state yang satu itu dengan state yang lainnya kan kadang-kadang aturannya tentang COVID-19 protokol kan beda-beda ya. Kalau di California, harus pake masker kalau keluar? Kalau di Los Angeles itu lumayan strict ya. Harus keluar, harus pake masker. Diharuskan pake masker ya. Oke. Dan kalau masuk ke toko gitu, kalau misalnya itu sangat amat di limit. Jadi, misalnya ada beberapa toko kemarin, saya liat itu, oh cuman boleh masuk, three people at a time, if you're in the same household. Oh. Jadi kalau keluarga boleh bertiga, tapi kalau gak keluarga sendiri-sendiri gitu sampe. Jadi, semua ngantri di luar. Bioskop buka? Kenapa? Bioskop buka? Belum buka. Belum? Belum. Jadi nontonnya di rumah aja sekarang. Nonton di rumah? Iya. Jadi sekarang itu ya, apa pay-per-view ya, over the top itu menjadi pilihan ya, Livi? Iya. Oke, Livi, saya sedih banget sekarang ternyata orang Indonesia tidak boleh masuk ke Amerika ya? Baru diumumin. Jadi tuh kemarin ada beberapa rule yang, apa ya, untuk visa-visa gitu diperketat mungkin ya, untuk supaya spread as fast. Lumayan ini sih, jadi sekarang pengunjung-pengunjung juga agak kurang ya. Karena saya tuh sebetulnya di daerah where I live, itu deket Griffith Observatory. Banyak yang kesitu, karena La La Land shooting disitu kan. Jadi banyak turis sekarang jarang, biasanya tuh rame banget. Especially weekend itu rame banget, sampai kadang-kadang agak macet juga. Tapi sekarang, it's you know, lancar banget jadinya. Saya mau tanya, saya tanya dulu, orang kalau ke LA dan sekitarnya tuh kan sebagian besar orang pencinta shopping kan perginya ke Rodeo Drive di Beverly Hills. Sekarang bagaimana situasi Rodeo Drive dengan butik-butiknya itu? Sekarang disini rata-rata jauh lebih sepi. Trafiknya, agak traffic sedikit, tapi it's like nothing like usual. Even rush hour pun, ya paling macet-macet dikit gitu. So, yeah, and people are trying to stay safe, most of the people just stay home. Kayak saya juga, kalau belanja gitu sering banget pake online juga gitu. Dan, iya, jadi, ya gitu. Saya denger berapa butik dan berapa toko-toko retail mulai tutup ya, Livi? Ya, ada yang file for bankruptcy, even the big, you know. JCPenney, saya denger Bankrupt. JCPenney, iya, iya. Kemat? Waktu tuh yang denger JCPenney, terus... Kemat? Kemat? Aku gak terlalu ini. Public? Mungkin. There's like a lot of, um, a lot of big companies that file for bankruptcy. So, it's pretty sad. Hmm. Yeah. Bloomingdale? Bloomingdale? Saya mendengar berapa nama? Nordstrom, ada Nordstrom kalau gak salah ya? Banyak sih, aku lupa persisnya, tapi ada banyak banget yang file for bankruptcy. Hmm. Outlet-outlet sepi? Outlet, saya belum tau outlet sih. Cuma yang penting, biasanya banyak turis juga kan. Iya, iya, iya. Jadi, karena turisnya makin sepi, mungkin ya outletnya juga sepi. Oke, sepi. Iya. Livi, saya, saya, it's sad to, ini, gini. Saya tau, waktu Livi pulang kan ketemu saya, waktu saya di TVRI ya. Iya. Bersama di TVRI, dan habis itu Livi masuk ke dua talk show gitu, dan dihadapkan dengan para senior-senior dan, quote-unquote, di, 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 di habisin lah ya. Wah, gitu-gitu. Jadi, ada, ada perasaan gimana Livi? Nah, itu yang saya heran, Pak. Saya tuh heran, apa motifnya Andini, hostnya Q&A yang di Metro TV itu. Kenapa dia berbicara tanpa didukung fakta? Contohnya nih, Andini bilang film-film saya masuk festival internasional. Padahal nih, Pak, film yang saya sutradarai, langsung distribusi bioskop, baik di Amerika maupun Indonesia, gak pernah masuk festival. Nah, saya gak tau Andini dapet info dari... Oh, itu statementnya bukan dari Livi? Loh, bukan. Andini yang ngomong. Makanya saya tuh heran motifnya Andini tuh apa-kenapa dia berbicara tanpa didukung fakta. Padahal Metro TV kan TV nasional yang kita semua saya yakin juga nonton. Karena sayang banget gitu loh. Nah, film saya yang saya sutradarai, gak pernah ada layar lebar yang masuk festival. Semua langsung bioskop. Di Indonesia masuk bioskop langsung, di Amerika juga langsung masuk bioskop. Tapi dia bilang, malah dia bilang, oh, kalau masuk festival, asal bayar bisa menang, gitu. Nah, film saya, terus dia bilangnya tuh film saya menang festival, ikut festival, seperti itu kan. Padahal saya gak pernah ikut ataupun menang festival. Saya klarifikasinya. Jadi sebenarnya, pada kenyataannya, dan menurut pengakuan Livi, memang filmnya Livi tidak pernah masuk festival. Film yang saya sutradarai tidak pernah masuk festival. Saya juga bingung festival yang mana. Karena waktu itu, gambarannya filmnya Livi itu masuk seleksi Oscar. Yang mana yang betul? Memang, film saya tuh in contention for the Academy Awards Oscar. Itu betul. Jadi, itu bisa dilihat langsung di website-nya Oscar. Memang ada sekitar 300 film yang memenuhi persyaratan Oscar, dan film saya masuk di situ. Itu betul. Tapi kalau festival, Oscar bukan festival Oscar ya, Oscar. Yang digambarkan itu kan film festival. Misalnya, kayak Sundance, Berlin. Seperti itu kan. Itu pertama. Dan saya herannya lagi, Andini tuh malah bilang, Oh, film Bali Beats of Paradise tuh filmnya menayangkan testimony-testimony, ini saya baca quote-nya, dari petinggi negara. Loh, film saya tidak ada petinggi negara, tidak ada pejabat sama sekali, Pak. Kan ini film promosi gamelan. Cuman memang, waktu promosi tentu aja dong, para-para pemimpin bangsa ini juga ikut mendukung. Karena kan ini filmnya tentang gamelan, tentang kebudayaan Indonesia, eksekutif produsernya aja, dubes. Dulu konjendialnya, sekarang dubes di Korea Selatan kan. Nah, memang saya didukung. Tapi, mungkin Andini belum nonton film saya. Di film saya tidak ada testimony pejabat sama sekali. Itu hanya promosi ketika di Indonesia. Nah, kenapa dia... Dan itu bukan bagian dari filmnya Livi? Bukan, bukan bagian dari film saya. Nah, makanya saya kok heran loh. Apa, belum nonton filmnya. Terus di TV nasional ngomong seperti kayak begitu gitu loh. Mengarahkan penonton yang mikir yang enggak-enggak kan jadinya kan. Nah, terus udah gitu, di acara Q&A itu juga, ada panelis yang berkata, Oh, film saya bukan feature. Film saya feature film, Pak. Itu Bapak bisa cek langsung di website Oscar. Feature film, definisinya adalah film yang durasinya di atas 40 menit. Nah, film saya kan durasinya di atas 40 menit. Jadi, otomatis film itu masuk kategori feature. Iya kan? Nah, Andini sebagai host, itu juga tidak mengklarifikasi, tidak maksudnya menetalisir. Oh, memang filmnya di atas 40 menit, jadi filmnya feature kan mestinya sebagai host dia netal dong. Tidak memihak panelis atau saya. Dia juga enggak itu. Terus, ada lagi panelis yang ngomong soal best picture. Jadi, best picture itu adalah satu kategori di ajang Oscar. Itu bisa dilihat langsung di website Oscar. Nah, panelis berkata, best picture itu apa ya? Semua film itu kan juga best picture, dia bilang gitu kan. Loh, semua film enggak best picture. Kalau semua film best picture, semua film menang Oscar dong, Pak. Nah, Andini juga tidak menetalisir. Nah, harusnya kan dia, nah, udah gitu judulnya, Belaga Hollywood itu saya juga enggak tahu. Karena tahunya baru belakangan, jadi setengah di jebak gitu loh. Oke, kalau dia mau mempertahankan. Kalau setting acaranya, apa Livi akan dihadapkan kepada enam orang panelis para senior-senior itu? Loh, ya saya tahu ada panelis, tapi dijudulin Belaga Hollywood itu saya enggak tahu. Nah, oke kalau dia mau mempertanyakan, oh, apa Livi itu di Hollywood gitu? Pertama, definisi Hollywood adalah film yang diproduksi di Amerika. Hollywood itu kan adanya di California. California. Film yang diproduksi di Chicago, itu juga namanya film Hollywood. Bukan Chicago film, namanya film Hollywood. Film yang diproduksi di Florida, namanya juga film Hollywood. seperti halnya kalau ada artis di Indonesia menetap di ibu kota, kalau ke daerah kan namanya artis ibu kota gitu loh. Ya kan, itu kan bukan membesar-besarkan, wah saya artis ibu kota. Bukan ya, memang kenyataannya artis ibu kota. Nah, Hollywood itu definisinya adalah film yang diproduksi di Amerika gitu loh. Yang seperti tadi saya ceritakan itu kan. Tuh, film saya diproduksi di Amerika dengan production house Amerika. krunya, boleh semua juga. Iya kan? Nah, terus kok dia bilang saya belaga Hollywood? Memang di Hollywood gitu loh. Itu yang saya, ini ya. Nah, yang lucu lagi nih, oke lah, boleh silahkan mempertanyakan saya Hollywood atau enggak, legit atau enggak, itu saya enggak masalah. Karena saya kan ada bukti semua kan. Saya semua berbasiskan, ada faktanya, ada buktinya, bisa silahkan dicek di website Oscar, itu saya enggak ada masalah. Nah, terus dia malah membahas film-film yang masuk festival di Eropa. Kalau nggak salah, waktu itu yang dibahas itu Amsterdam. Kans. Film yang masuk di Kans. Film yang masuk di Amsterdam. Lebih ngawur lagi, Andini. Kok ngomongin Hollywood, dia mempertanyakan saya Hollywood, tapi dia malah ke Eropa. Kan jauh lagi tuh, Pak. Nah, itu. Nah, saya tuh heran, apa motifnya Andini, hostnya Q&A Metro TV, berbicara tanpa didukung fakta. Karena kalau semua yang saya omongin, itu bisa dicek, silahkan. Dicek di website Oscar, ada semua. Kalau omongan para panelis-panelis itu, enggak sakit hati, Livi? Karena saya kan enggak bongong, Pak. Nah, cuman saya tuh yang heran, bukan panelis yang malah Andini. Pertanyaannya tajam banget tuh, mempertanyakan. Saya enggak apa-apa dipertanyakan, karena saya ada buktinya. Sebenarnya cuman nge-claim-nge-claim aja gitu. Cuman jago personal apa, jago branding, jago menggunakan media sosial. Sebenarnya... Saya justru enggak jago media sosial, Pak. Saya jarang main. Coba aja dilihat Instagram, Facebook, jangan posting justru. Tapi ada orang lain katanya yang diminta untuk menulis tentang prestasi Livi di Amerika. Kenapa? Tapi Livi katanya ada orang lain yang quote-unquote menulis tentang Livi di berbagai pembentukan. Itu lucunya lagi kan dibilang. Ini saya lupa, ini di media yang mana? Karena ada beberapa media nih, seperti Geotimes, Tirto kan yang juga membuat berita-berita fitnah. Dia bilang, saya pakai tim publisis di Indonesia. Saya di Indonesia enggak ada tim publisis, Pak. Tim Bapak aja kontak saya, langsung direct ke saya. Enggak ada tim publisis. Jadi kan hal yang bohong gitu loh. Saya enggak ada tim publisis. Kalau mau kontak saya, ya kontak lewat email atau lewat WhatsApp. Tim Bapak juga kontak saya, kan langsung ke direct saya. yang enggak ada tim publisis. Nah, ini mengada-ngada lagi. Jadi waktu itu, dari Geotimes, itu yang awal-mulanya ya. Nah, lucunya nih Pak, saya kan mengikuti prosedur. Semua yang menurut saya itu berita fitnah, berita bohong, saya laporkan ke Dewan Pers. Sesuai prosedur, saya laporkan ke Dewan Pers, saya datang sendiri, mediasi juga datang sendiri. Oke, terus. Terus, terus. Nah, Tirto, saya laporkan, Geotimes saya laporkan, asumsi saya laporkan. Nah, Tirto dinyatakan salah kan? Memang karena itu fakta-faktanya enggak ada yang benar gitu loh. Oke. Terus dia minta maaf, lalu saya dikasih hak jawab kan. Oke, itu udah beres. Tapi nih, siang tuh, kita mungkin selesai mediasi siang ke sore ya. Sorenya lagi, sore kemalem mungkin, dia copy paste, hal yang udah didamaikan Dewan Pers, copy paste ke berita baru. Nah, ini kan berarti enggak mau damai kan, Pak? Baru tadi siang ini kan, di Dewan Pers mediasi, eh, udah gitu lagi. Nah, yang lebih... Apa yang di copy paste? Kalau copy paste hasil perdanaannya, oke dong? Enggak, Kak. Yang udah didiskusikan ini, bukanlah fakta, harus dibenerin, dihak jawab gitu ya. dia copy paste lagi, dia publish lagi, berarti kan dia tidak ada, dia sama sekali tidak menghormati Dewan Pers. Iya kan? Dia memang minta maaf, di berapa artikel tuh, kalau saya ada lima artikel, semua minta maaf, bisa dicek di website Tirto kan. Tirto meminta maaf kepada Livi, dan pembaca gitu kan. Tapi dia, ini lagi, nah, yang lebih lucunya lagi nih, Pak, lucunya lagi, Geo Times. Nah, Geo Times ini, kalau di jurnalistik tuh kan, boleh memakai, pen name gitu kan, boleh kan. Tapi, dia memakai identitas palsu, dia memakai identitas orang yang sudah meninggal, foto di Geo Times. Nah, jadi kalau Bapak Google, langsung muncul itu foto orang meninggal, ada gitu loh. Nah, itu kan berarti dia bukan memakai nama, ya kadangnya kalau penulis, dia ganti nama untuk tulisannya gitu kan. Ini bukan, ini memakai, memasukkan identitas orang gitu loh, yang sudah meninggal kan. Nah, itu. Terus, saya juga laporkan ke Dewan Pers. Iya kan? Saya ikut prosedur. Nah, terus sudah semua Dewan Pers bilang, oke, memang mereka salah gitu kan. Nah, tapi kenapa kok, identitas, yang memakai identitas palsu orang yang sudah meninggal ini kok, kenapa orang ini, sangat amat dijagain gitu loh. Padahal dia kan memasukkan identitas orang. Nah, itu kan gak bener. Nah, itu kenapa dari Geotime seperti itu? Itu yang saya juga heran gitu. Padahal saya semua ikut prosedur ke Dewan Pers, saya juga datang ke Dewan Pers. Pas kemarin aja waktu, saya sebetulnya kemarin jalan-jalan ke Indonesia kan, bulan Desember, Januari. Tapi itu bener-bener jalan-jalan kan. Terus dapat surat dari Dewan Pers, saya juga datang. Saya datang ke Dewan Pers. Padahal, waktu itu lagi sebetulnya emang lagi jalan-jalan. Makanya kan gak, gak ini kan, gak kerja, gak banyak meeting-meeting. Karena biasanya kalau ke Indonesia kan, sambil meeting, sambil shooting gitu. kemarin tuh pas kebetulan, tahun baru, udah banyak traveling, jadi, pengen di rumah aja gitu kan. Itu saya juga datang, saya juga datang ke Dewan Pers. Jadi, lucu aja gitu loh. Kok bisa sih, orang yang memasukkan identitas orang lain, eh, malah dijagain abis-abisah sama Geotimes ini gitu loh. Jadi, I don't know, it's weird. To me, it's just weird. Libby, apakah Libby merasa diperlakukan tidak adil? Saya tuh yang heran, apa sih motifnya Andini, kok berbicara tuh tanpa didukung fakta, di TV sekelas Metro TV. Saya juga nonton Metro TV gitu loh. Udah komunikasi dengan Andini setelah itu? Enggak, saya gak komunikasi, saya langsung laporkan ke KPI. Saya semua ikut prosedur, Pak. Oh. Prosedurnya ke Dewan Pers kan kalau untuk... Mungkin mediasi atau ngobrol gitu dengan Andini. Saya langsung laporkan ke KPI sesuai prosedur. Dan apa tindakan KPI? Besok, actually besok malam, jam sebelah saya ada mediasi dengan dengan Metro TV. Oh gitu jadi mesti berlanjut ini? Oh berlanjut? Karena saya ada buktinya semua loh Pak. Dia malah mengada-ngada film saya masuk festival, nyongkok festival, padahal menang festival aja gak pernah kan jadi lucu nih Pak. Ceritanya. Kalau acara Q&A juga udah gak ada. Andini kalau gak salah udah gak di Q&A ya? Gak tau acaranya masih ada dengan host baru atau gak? Gak tau, saya gak tau. Saya juga udah lama juga gak nonton TV. Nah itu yang saya heran. Dia judulnya Hollywood. Tapi dia malah ngomong festival Eropa. Kan gak nyambung lagi. Iya kan? Kalau saya sih karena saya tau saya gak bohong gitu. Saya gak pernah bohong. Bapak bisa cek sendiri kan. Saya pernah masuk Kompas, pernah masuk berita-berita lain. Itu saya gak pernah, wah saya menang festival gini, menang Oscar, gak pernah saya ngomong kayak gitu. Gak ada tuh ucapan dari ini? Gak ada. Gak ada. Coba cek itu ada segala. TVRI pun juga pernah interview. saya gak pernah ngomong, wah saya menang Oscar. Buat apa saya ngomong, saya bohong. Kalau juga kan semua orang bisa cek. Tinggal di cek di handphone saya, ngomong ya seadanya. Film saya waktu itu memang masuk in contention untuk best picture. Nah, yang orang-orang merasa, loh kok Livi ngeklaimin loh. Memang bukan ngeklaim, itu memang ada buktinya. Silahkan di cek di website Oscar. Saya juga masukin ke Dewan Press, ke KPI, saya kirim linknya. Ini memang bener gitu loh. Bukan saya ngada-ngada. Livi, pernah baca gak? Saya tuh kaget juga. Pernah terbaca satu artikel, saya gak tau siapa yang nulis, yang mengaitkan persoalan Livi dengan apa bisnis papanya, dan sebagainya juga. Itu, nah itu lucu lagi gini. Sebenernya bukan, ya aneh lagi ya menurutku. Oke, kalau kamu mau nyerang aku, oke nyerang aku. Terus ngapain melebar ke ayahku, ibuku, sampai kakek saya, yang sudah meninggal pun, melebar ke kakek pak. Padahal, saya jadi sutradara, kakek saya udah gak ada. Kan gak mungkin kakeknya. Ini kan. Nah, terus gak nyambung kan. Gak nyambung semua. Dan, yang dibilang bisnis papanya gini, papanya, saya juga, kok gak pernah denger ya, bisnis ayah saya gini, ayah saya gini. Saya tanya ke orang tua saya, ya gak bener juga gitu loh. Jadi gak tau ini. Ayahnya baca? Ya saya kasih baca, saya kok gak pernah denger bisnis ini, tiba-tiba masuk berita gitu. Oke. Jadi saya ya tanya ayah saya, oh ya itu, itu berita bohong juga gitu loh. Nah, itu saya juga heran, kenapa kok melebar ke kakek saya, yang sudah gak ada sejak, saya jadi sutradara film gitu loh. Itu, aduh gak nyambung, bener-bener gak nyambung kalau buat saya. Jadi, agak-agak kecewa sekarang? Enggak. Sebenernya kalau saya, saya orangnya ini kan, ya ngikutin prosedur aja, makanya saya laporin, kira-kira buatnya gitu loh. Kemarin kan Dewan Plans udah beres juga, yang Tirtol udah minta maaf, udah dikasih hak jawab juga, iya kan. Terus, ini sekarang lagi, apa namanya, lagi mau mediasi, dengan yang Metro TV, yang Andini itu, heran aja pak, heran sebetulnya. Heran banget gitu loh, kok Andini hostnya, Q&A Metro TV, berbicara tanpa dirukung fakta, terus malah, it's just funny gitu. Dia juga gak menetranisir, panelist-panelist, iya kan, it's, I don't know, it's just, it's weird. Amin Jokho Anwar pernah ketemu lagi? Enggak. Enggak, saya gak, itu lucunya lagi, panelist-panelist itu, saya gak pernah ketemu. Cuma ada satu yang pernah ketemu, Sampai sekarang? Sekali, sekali atau dua kali gitu. Ketemu siapa? Eh sekali, sekali, aku lupa namanya, salah satu panelist-panelist yang pernah ketemu sekali. Satu atau dua kali lah. Tapi bukan Jokho Anwar, satu lagi, aku lupa namanya. Nah, krennya saya gak kenal, dan saya, Bapak bisa lihat, semua interview saya, saya gak pernah njilai-njilai-njilai karya, sutradara Indonesia, gak pernah njilai-njilai karya orang, karena saya tahu, untuk berkarya, bikin film pendek aja, itu effort yang diperlukan tuh banyak gitu loh. Saya cekat diskusi dengan beberapa orang, kenapa terjadi begitu sih? Ada seorang anak muda berkarya di Amerika, dan kemudian sebegitunya gitu. Jadi, mereka bilang, oh, kita menghargai karya-karya yang dia, cuman, yang dipersoalkan adalah, quote-unquote, claiming-claiming, pernah ini, pernah itu, pernah dipanggil di sini, itu saya gak klaim-klaim Andini, Pak. Apa? Ya, gak klaim Andini, saya menang festival. Saya gak pernah klaim-klaim menang festival. Ya, gak klaim-klaim gitu, justru Andini. Bukan saya. Saya gak pernah menang festival, ngomong pernah menang festival juga, gak pernah. Memang gak pernah menang. Jadi, itu malah Andini yang ini. Jadi, orang salah perspektif. Waktu paling mencuat itu, kemungkinan adalah, apa, image gitu, kesan bahwa karya Livi, itu masuk ke dalam, apa, Oscar gitu. Walaupun, yang namanya masuk Oscar itu kan, ternyata level-levelnya, berjenjang ya, Livi ya. Jadi, ada dari berapa ribu film, nah, yang memenuhi persyaratan tuh, masuk ada listnya. Yang namanya nih, biar gak keliru, pakai bahasa Inggris aja ya. In Contention, for Best Picture, Academy Award, tahun berapa gitu loh. Ya. Itu ada semua, itu ada semua listnya. Nah, saya memang, film saya, memenuhi persyaratan, dan memang kesaring, masuk daftar itu. Masuk berapa besar waktu itu? Sekitar 300, dari ribuan film, ke 300. Ke 300. Ya, dan tentu aja, saya bangga Pak. Bagaimana saya gak bangga, saya bikin film, tentang gamelan, tentang kebudayaan Indonesia, bisa masuk list itu, bisa masuk list, In Contention, buat Best Picture. Of course, I'm proud of it. Oh, yang masuk itu justru, Bali Beats of Paradise itu ya? Bali Beats, ya. Jadi, saya tuh, saya ceritain, awal mulanya, kenapa tuh, saya banyak, masukin elemen-elemen Indonesia, kenapa saya bikin, film Bali Beats of Paradise, seperti ini ya. Karena waktu, awal-awal saya di Amerika tuh, ternyata banyak, yang belum tahu Indonesia. Nah, ini ada cerita lucu lagi nih, kalau kita, cerita-cerita nih ya. Ya, jadi kan, keluarga saya ini dari Blitar. Dari ayah, nenek, ya kan saya juga sempat, gede di Blitar kan. Lalu ada berita, masuk koran nasional online, wah, rame. Livi, memakai duit APBD, 700 juta. Lah, Pak, saya ngerjain Blitar itu, gratis, semua gratis, kru saya yang bayarin, saya yang biayain semua. Jadi, bukannya, no, negatif saya malahan. Tapi, ada berita, huaks ini yang bilang, saya dapet ratusan juta loh. Wah, nyebar sampai satu Blitar, saya wah, dibully lagi di sosmed kan. Loh, saya ini ya, bener-bener mengerjakan itu, karena memang, saya pengen promosi Indonesia di Amerika, so more people know. Iya kan? Dan saya kerjain, itu, tanpa, satu dolar pun, saya gak terima, Pak. Bisa tanya Pak Bupati, akhirnya Pak Bupati, klarifikasi. Cuman kan, kalau berita, yang fitnah gitu, nyebarnya udah kesebar duluan kan. Nah, dan waktu itu, dari Pemka Blitar, ngirim, artist, performer, to perform in the US. Nah, waktu itu, berhubung budgetnya kurang, malah mereka tuh, ya performernya tinggal di rumah saya, Pak. itu saya yang beliin kasur, kasur saya ini ada 20 di rumah. Untuk mendapatkan. Semua ingin apa sama saya, saya yang beliin kasur, makan pagi dan malam juga di rumah saya, itu saya yang ngehors, bukan saya yang dapat 700 juta lah. Itu kan, aduh, saya bilang, ini gimana ini? Terus saya bilang, Pak Bupati, Pak Bupati, kok saya malah dibilang, dapat 700 juta, padahal saya gak terima sama apapun. Memang saya bilang, Pak Bupati, saya udah mau bantu, dia akan promosi Blitar, kru saya, saya bawa juga, alat, sewa alat aja, saya juga gak charge, dan itu alatnya, 6K, red camera, yang buat shooting, film-film, 6K, yang buat shooting-shooting film, layar rebar gitu loh. Saya gak charge sama sekali, bisa langsung tanya ke Pak Bupatinya, kan loh, Pak, ini kok begini, terus akhirnya Pak Bupati, kalifikasi, baru, medianya nulis lagi, baru dirilis. Cuma kan udah terlambat Pak, orang udah keburu negative thinking kan, nah kayak begitulah, dan sering, saya tuh sering banget juga, bantu sukarela, itu sering banget, atau bantu, ya, minus-minus gitu, juga sering gitu loh, nah tapi malah di, dulu malah ada rumor lagi, bantu orang Indonesia, bantu, bantu untuk promosi Indonesia, promosi Indonesia, yang kadang-kadang budgetnya, buat tingkat pesawat kru saya, udah abis, jadi nombok man, nah, tapi kan kalau buat saya, saya memang niat bantu, jadi saya gak perlu announcement, to the whole world, wah saya bantu ini, sukarela gak perlu Pak, ini saya baru ngomong sukarela, waktu itu, di wawancara, gara-gara ini, waktu yang rame-rame, di wawancara, akhirnya saya ngomong, saya sukarela, karena saya memang, mau, mau bantu gitu loh, jadi bukan saya memang, mau promosi, saya bantu sukarela kan, dan karena, kejadian orang berpikir, saya yang ambil duit pemerintah ini, akhirnya saya ngomong loh, saya banyak banget, yang saya kerjain sukarela, jangan keliru, jangan dikira, dulu malah pernah denger, ada rumor, saya Bali Beach of Paradise, dikasih duit, pemerintah 30M, padahal, Bali Beach of Paradise Pak, itu eksekutif produsernya, dulunya konjen di Los Angeles, konjen, Umar Hadi, ya Pak Umar Hadi, sekarang Rubes, di Korea, I met him, di sale kan, dia ceritanya tentang kamu, makanya saya tahu, bisa tanya Pak Umar Hadi, betul gak sih, dapet 30M dari pemerintah, itu angka, dan berita dari mana, itu semua sponsorship Pak, dari banker di Amerika, sponsorship produksi film itu, tidak ada uang Indonesia, oh jadi sekali lagi, saya lurusin ya, jadi Bali Beach of Paradise, itu dana produksinya, budget produksinya, tidak ada dana satupun, dari pemerintah Indonesia, betul, tidak ada satupun, dana dari Indonesia, dan itu kan ada Pak Umar Hadi, yang maksudnya Dubes, bisa ditanya juga kan, kok susah-susah, bikin berita kayak gini-gini gitu loh, maksudnya bikin, apa, menyebarkan info yang gak-gak, dapet 30M dari pemerintah, itu loh, ini kan jadi bikin orang, gak suka sama saya, padahal saya, yang nyarikan sponsor itu juga saya Pak, saya carikan dapat dari, kenapa? Habis berapa dulu? Itu rahasia dapur, gak boleh ngasih tau, itu sama produksinya, tapi full. Dan semua budgetnya, semua dananya, adalah sumbangan, atau hasil sponsorship, yang Livy cari, dari mana? Di Amerika, dari banker di Amerika. Nah, nah itu terus, saya denger-denger aja tuh, wah 30M dari pemerintah ini, berita dari mana gitu ya, terus, nah cuman kan ini hal-hal kayak gini, yang membuat orang, jadi mikirnya, wah Livy ngambil duit pemerintah, padahal saya kan gak ambil duit pemerintah, 30M itu, gak tau berita dari mana tuh Pak. Iya kan, kan kemarin, di-endorse juga, Menteri Wakil Presiden, seperti itu kan, ya tentu saja di-endorse, karena, pertama saya bikin ini, sponsornya dari Amerika semua, kedua film udah jadi kan, ketiga filmnya tentang gamelan, tentang kebudayaan Indonesia, Of course, di-endorse, 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 iya kan, saya yakin kalau ada film maker yang lain, yang mengerjakan sama, mereka pasti akan support. Livy, saya yakin. Kapok gak membantu untuk promosi Indonesia? Enggak, saya mah kayak gitu-gitu, ini kan tau, bikin berita fitnah, saya juga kemarin kan baru, bantu konsulat, Jenderal Republik Indonesia, yang di Los Angeles. Siapa sih sekarang, untuk bikin Pak Umar Adi siapa? Pak Wawan. Pak Wawan. Katanya sudah ngerjain proyek, membantu beliau ya, Livy sekarang? Iya. Apa, bikin film lagi? Itu juga suka rela. Nanti sebelum ada work, saya dapet 30M. Itu juga suka rela, saya ngerjain. Jadi untuk membuat tribute, untuk frontliner yang di Los Angeles, itu saya gabungkan, stock footage, dengan visual effect, dengan yang saya syuting juga. Frontliner apa nih? Covid? Frontliner yang di LA, jadi, thanking kayak The Doctor, The Nurse, delivery, meal delivery, seperti services, seperti itu. Itu saya juga suka rela, nanti takutnya, ini nih, jadi bahan berita lagi. Film maker suka rela dong, kalau gitu. kalau ini kan saya juga banyak kerjain iklan gitu loh, tapi kalau yang saya promosi gitu, saya juga sering bantu, kadang kalau budgetnya gak terlalu banyak, juga saya kalau bisa bantu, livi sekarang tinggal di LA lah ya, kemudian di kawasan yang saya tahu sangat mahal, saya tanya tadi apakah di apartemen, rumah kan mahal banget sih itu, dan dari mana you earn the living gitu, biar orang tahu aja. jadi kalau saya itu kita bikin feature film, yang tadi di atas 40 menit, ya kan. Terus, tapi saya juga banyak garam iklan, jadi tim saya tuh, banyak kerjain seperti kayak, tech company di Silicon Valley, seperti Intel, Oracle, Cisco, timku juga, pernah kerja untuk, bikin iklan Amazon, terus, Microsoft juga, terus belakangan ini, mulai, mungkin karena pandemi ya, jadi mulai, untuk yang health sector, mulai juga, tapi baru sih, baru-baru, sejak pandemi ini, jadi banyak, untuk yang health sector, seperti kayak insurance, terus ada yang research covid, itu kemarin kita juga garap kayak, iklannya, atau corporate videonya juga. Jadi sekarang lagi ngerjain 12 iklan? Iya, sejak pandemi ini. Wow. Dan semuanya kerjanya remote, biasanya kan, masih ketemu lah, even yang, aku tuh sebetulnya open banget, untuk kru kerja remote, dari sebelum pandemi, cuman biasanya kita ketemu, ya seminggu sekali, at least ketemu gitu ya. Ini bener-bener remote, like, most of my crew, bener-bener remote, gak ketemu, yaudah email-emailan aja gitu, jadi it's, ya, it's been different. Libby, boleh dong tau, satu iklan itu kira-kira berapa sih? So we know gitu, jadi orang tau, Libby tuh, wajarlah, kalau dia ini sukarela, dia bantu ini, karena memang penghasilannya sih, oke dong, kamu juga kan di Amerika kan, gak bisa juga menghindarkan pajak. Ya, itu tergantung ya, iklan, ada yang budgetnya kecil, ada yang budgetnya gede, tapi kalau, rata-rata kalau iklan mungkin buat, TV gitu, rata-rata budgetnya, antara 100 sampai 300 ribuan dolar, mungkin berapa, 1 sampai 3 M ya, kok lebih dong? Tapi kadang-kadang lebih, kalau biasanya tuh, yang mahalnya, ketika kita pakai talent, misalnya, pakai talent yang terkena banget, itu budgetnya membeludak, cuma kalau budget produksi sih, biasanya segitu-segitu aja, antara, 100 ribuan sampai 300 ribuan dolar, jadi, 1,5 M ya, sampai 4,5 M. 4,5 M. Yang terbesar, yang Livi pernah kerjakan, proyek yang mana Livi? Iklannya siapa? Yang banyak, timku tuh, garap, tech company biasanya, lumayan besar. Dari Silicon Valley? Silicon Valley, ya, itu lumayan biasanya. Sampai 1 juta dolar? Kalau itu biasanya, iklan tuh mahal, karena talentnya, kalau biaya produksi sih, kurang lebih 1 sampai 300 ribu. Di luar budget talent ya? Karena kalau talent tuh kan, bisa 1 ribu dolar, bisa 1 juta dolar, kalau itu kan kita gak tau, itu deal-dealannya mereka kan? Dan itu, bisa mahal banget juga, kalau talent itu, it just very depend. Ya, jadi kalau, produksi sih, sekitar segitu aja, kalau untuk iklan. Jadi, saya, juga ini, karena buat saya, everything is like, an art. It's also like, saya juga mengasah kemampuan saya juga, and I really enjoy it. Dan kalau iklan tuh kan, kita juga banyak, testing like, new equipment that we have. and just, yeah, trying different things. So, it's pretty fun to do. Jadi, makanya, juga banyak kerja ini, kalian juga, saya dan tim saya. Untuk, me-refresh aja, jangan-jangan ada yang tau, tapi ada juga yang belum terutau, apa karya Libby. Karya Libby, feature film yang sudah dibuat, terutama di Amerika, apa aja? Burst with the Danger, itu masuk Indonesia. In the Danger, terus? Sama, I live in paradise. Oke, terus? Terus ada satu lagi, belum tayang, akan tayang, next year. Apa? Juga. Karena satu feature, itu takes me, almost two years, to do. Jadi, tiga film, enam tahun. Ya, jadi makanya kita, in between, layar lebar, kita banyak kerjain iklan juga. Ya, kamu bikin film tentang, Ustadz itu, di Indonesia ya? Oh, The Santry. The Santry, The Santry, The Santry, oke. Waktu itu, diminta untuk, ngederek, waktu itu kebetulan, saya lagi di Indonesia, launching, Bali Wits of Paradise, actually. Dan terus, diminta oleh, Pak Imam, dari NU, dari PBNU, untuk, ngederek gitu. Jadi, waktu itu, kita bikin trailernya, di Indonesia. waktu itu. Kebetulan, timku juga lagi di Indonesia. Waktu itu, kenapa ya? Oh, oke, aku ingat. Jadi, waktu itu timku di Indonesia, karena, dari, dari gubernur DKI, undang kita untuk, bikin, tourism video, vibrant decarta. Oke. Iya, vibrant decarta, waktu itu, untuk ulang tahun, Jakarta, waktu itu. Dibayar, tapi ini. Nah, jadi, jadi, waktu itu, kebetulan, kamera segala, kita kan, kopernya 20, 30 kopernya gitu loh, Pak, kalau traveling. Gak yang di NBK bayar, udah di, ya itu tanya, tanya Pak Gubernur aja, kalau itu. Gak dibayar juga? Eh, Pak Gubernur deh. Jadi, kebetulan, tim udah di Indonesia, alat-alat, kita waktu itu, kebetulan juga bawa editor juga, satu, karena waktu itu kan, harus, apa, harus cepat, karena buat, ngejar, tanggal ulang tahun, Jakarta itu kan. Jadi, oke. Nah, waktu itu, terus akhirnya, dari BABONU, Pak Imam Bituduh itu, minta saya, Livi, kalau ada free time, sekalian, kita bikin trailer-nya ini. Oke, oke, nah, pas kebetulan, waktu itu kan tayangnya, harusnya Juli, kalau gak salah, mundur ke Agustus kan. Nah, nah itu, ini ada cerita lucu lagi nih, soal tayang mundur. Terus, dari itu, saya pas ada break itu, saya ke, ke, ke syuting, untuk The Santry itu. Nah, ini cerita lucunya nih, Pak. Apa? Tadi kan Bapak lagi, nanya-nanya yang soal, ribut-ribut di Indonesia itu. Nah, jadi, awalnya tuh, film Bali, Bis of Paradise, kalau gak salah tuh, harus tayangnya, harusnya tayang Juli. Iya kan? Terus mundur, jadi Agustus 22, kalau gak salah. Nah, Andi nih, ngomong, bahwa, oh, kalau itinya, kayak saya nyongkok bioskop gitu loh, Pak. Padahal kan, bisa tanya eks-eks, saya bener gak nyongkok. Kalau saya nyongkok bioskop, masa sih bioskopnya gak akomodasi? Jadi, Andi ini tuh menggambarkan, saya ini nyongkok bioskopnya untuk tayang gitu, padahal kan saya gak nyogok. Memang prosedur tayang, kita masukin film kita, dia terima atau enggak, itu kan terserah bioskop. Namanya, bioskopnya kan juga bisnis kan. Oke. Nah, Andi ini menggambarkan, sepertinya, wah, kalau orang punya uang, filmnya bisa tayang di bioskop, dan, Livi nyogok bioskop. Padahal saya gak nyogok, kalau saya nyogok, gak mungkin film saya kegeser, saya udah undang VIP. Saya udah bilang, saya udah bilang, oh tanggal segini, oke gak, oke gak, terus geser kayak gitu aja, kan saya juga malu udah ngomong. Nah, Jadi, Andi ini sebagai host, ya kan, sama sekali, ini ya, gak menetransisir acara, malah, ngomong-ngomong yang tidak didukung fakta, gitu loh. Oh, itu yang ngomong di Q&A itu ya? Iya. Itu, makanya, terus saya juga heran, gitu loh. Saya, saya bersenang, oke, kita tinggalkan itu, tapi, apa, Livi tetap, tidak kapok untuk membantu Indonesia, dan tetap bangga menjadi orang Indonesia ya? Oh, tentu saja, saya kan baru membantu, kajari Los Angeles juga, untuk bikin video baru aja nih, during the pandemic. So, kalau saya tanya, how Indonesian are you? And the answer. I'm very Indonesian actually. Jadi, film-film saya pun, yang shootingnya di Amerika, aku selalu coba masukin elemen-elemen Indonesia, misalnya dari segi musik, jadi, seperti yang kemarin itu, yang Pak Konjen di L.A. kan, minta saya menyutradarain, ya kan. judulnya, Thank You Note, Los Angeles, Thank You Note, itu, musiknya, kalau didengerin nih, di, setelah pertengahan gitu, ada suara gamelan. Jadi, I always try to integrate, jadi kan kalau Bali, aku sebetulnya dulu tuh, dari awal pengen syutu di Indonesia, tapi baru kesampaian, pas Bali, Bis of Paradise, tapi sebelum-sebelumnya itu, saya, sering masukin prop-prop dari Indonesia, musiknya saya, campurin dengan gamelan, seperti itu. Dan saya, bantu pemerintah, untuk promosi Indonesia juga, juga cukup banyak. Waktu itu aja kan, beberapa tahun lalu kan, World Bank, itu di host di Indonesia kan. Tahun sebelumnya, itu saya di, World Bank di Washington DC, juga diundang untuk, jadi pembicara, untuk mempromosikan Indonesia juga, bersama, Pak Luhut, Busri Mulyani, dan waktu itu, Gubernur BI, yang pada saat itu juga. Terus saya juga, banyak ini. Dan saya di sini, juga sering diundang, untuk jadi pembicara di kampus-kampus, seperti di Yale, di UCLA, di USC, itu, saya juga seringkali, tayangin klip-klip Indonesia, saya cerita, saya dari Indonesia, sering banget, pakai, misalnya nih, kemarin event, dapat penghargaan saya, dari Unforgettable Gala, itu, saya pakai kebaya, full kebaya gitu, nah, dan seringkali, saya event-event juga pakai, yang bernuansa Indonesia, pakaiannya, atau enggak, mungkin shawl-nya, atau jewelry-nya gitu, so as much as possible, karena kan, promosi Indonesia itu, enggak harus dengan, oh, marketing gitu, ya kan, bisa dengan makanan, bisa dengan, pakaian gitu, jadi kayak, saya tuh, jamu Indonesia, pernah nyobain semua, jamu Indonesia, pernah nyobain semua, nah, mereka makanan Indonesia, juga harus seneng gitu, kalau enggak seneng, nanti enggak saya bawa ke Indonesia, harus seneng, jadi di LA itu, kita udah perkenalkan, jadi begitu di Indonesia, enggak kaget gitu loh, jadi, saya disini juga kan, suka masak, jadi, kru diundang rame-rame, untuk nyobain, jadi ketika mereka ke Indonesia, udah biasa, oh oke, udah adjusted lah, karena kan, mungkin, restoran Indonesia disini, enggak sebanyak kayak, Chinese food, atau Thai food kan, jadi, banyak kru saya juga, belum pernah, mencoba makanan Indonesia, jadi selalu saya, iniin, terus, saya ajak ke Indonesia, kadang jalan-jalan, kadang keluarganya, saya juga aja, waktu itu kayak kameramen saya, kan di Indonesia lama, tiga bulan sama saya kan, akhirnya istri dan anaknya, saya beliin tiket, saya undang juga, ke Indonesia gitu loh, soalnya kalau, the best promotion tuh, kalau orang Amerika, apalagi, mereka temen-temen orang Amerika, mereka ini yang, wah Indonesia is so cool gitu loh, kalau saya ngomong Indonesia is so cool, of course I'm Indonesian, nah kalau ada orang bule, ya kan, yang ngomong Indonesia is so cool, the food is so cool, mereka lebih percaya kan, kalau dia ngomong sama orang bule lain gitu, makanya saya juga, kadang-kadang, istrinya, atau keluarganya, itu saya juga undang, gitu, kalau pas kita lama, daripada kangen, dia pulang, ya kan, jet lag, malah repot lagi kan, jadi akhirnya, saya undang aja gitu, waktu itu anaknya sama istrinya datang, di holiday berapa minggu gitu, jadi saya juga, seperti itulah, jadi saya selalu, promosikan Indonesia juga disini, sebisa saya. Kapan terakhir kontak Pak Umar Hadi? Masih komunikasi? Pak Umar Hadi, waktu itu tahun lalu, saya kesel dua kali, jadi, itu, terus, sejak pandemi ya belum, waktu itu ya, kemaling WhatsApp aja sih Pak, belum ketemua lagi, ini kita juga nganya, ketemunya di Zoom. Saya Agustus, ke Seoul, ya ketemu beliau, menghadap beliau, sebagai, saya waktu itu diundang, untuk menjadi pembicara, di event ABUN KBS, saya, yang menghadap ke Pak Umar Hadi, dan, saya dibantu itu ya, dan, juga, dia bicara tentang, Livi Jeng, Livi gitu, dia tahu betul, jadi, saya tahu, dari Pak Umar Hadi, karena Pak Umar Hadi lah, waktu itu, jadi, konjen Indonesia di LA, yang tahu cerita bahwa, Livi, itu sebenarnya, dia bilang, saya kasian itu, lihat Livi, karena saya tahu banget, menurut dia, ya, koreksi saya salah, jadi, ada dosen, atau profesornya Livi, yang menjadi bagian komite, dan, yang, yang juga, membantu Livi, dan itu, nggak salah, karena, biasa saja, itu, kan? Oh, ya, jadi, saya memang, ada beberapa mentor juga, mentor, mentor, iya, dosen-dosen, dan, orang-orang yang, senior di film, itu, gitu, oke, karena, di Amerika, ini kan, persaingannya, saya berat, Pak, karena, kan, Amerika, bukan cuma, saya aja, dari Indonesia, kan, ada dari, Perancis, dari, dari, seluruh penjuruh, dia, kan, di sini, gitu, jadi, memang saya punya beberapa mentor, gitu, jadi, saya suka, ngobrol-ngobrol juga, kalau saya mau bikin film, saya juga konsultasi juga, gitu. Dan, beliau itu, apa, memberitahu, bahwa Livi benar, ya, ada di, level, apa, kontestasi, menuju, Oscar itu, ya, gitu, itu yang ingin, yang beliau sampaikan, dia tunjukkan tuh, beberapa, ada pemberitaan, yang, yang, yang tentang Livi, dan dia, komentar-komentarin. Gitu. How do you like Korea? Pusat Industria Kreatif, saya pikir, how do you compare Hollywood, dengan, apa, Korea, yang sekarang, kemarin, para Said, bisa, memenangkan Oscar? Iya, jadi, Korea kemarin, sebentar aja ya, mungkin hanya berapa minggu. Jadi, saya menonton, korea, korea, terutama, mereka sangat bagus, mereka sangat bagus, itu sedikit berbeda, tapi mereka sangat bagus. Dan, ya, semoga, nanti bisa balik ke, korea lagi deh, kalau, kenapa deh, ini soalnya, saya sejak Januari, since I came back from Indonesia, belum traveling sama sekali, Pak. Disini, biasanya saya pasti traveling, berapa bulan sekali, pasti traveling. Ini belum kemana-mana, disini aja, dirumah aja. Bukan komentar Livi, sekarang film Korea, Parasite, bisa memenangkan Oscar. Iya, bangga juga, karena, kita ini kan harus melihatnya, oh, ini, kita sebagai orang Asia, kita sebagai industri, ini kita juga, maksudnya tuh, di Hollywood, itu kan, there's not that many, not, that many Asian. So, sebagai Asian, people, we're also very proud. Like, seperti Parasite, seperti Crazy Rich Asian, ada yang bikin begitu, kita seneng gitu, karena, kita harus tuh kompak, sebetulnya. Sebagian sendirian tuh, harusnya kompak. Disini juga kita kompak, yang, other filmmaker, yang dari other country, di Asia tuh, juga kompak gitu loh Pak. Karena, kita tuh, kurang banyak, masih kurang banyak lah ya, rasio, yang filmmaker Asia, actor Asia, jadi kita harus kompak, kita harus inilah, harus saling mendukung gitu. Libi tau, Jota Slim dipake oleh, filmmaker Hollywood, untuk membintangin, series Warriors. Di, 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 kan ada beberapa, actor Indonesia, yang, Luhian Jota Slim ya, banyak kan, ada beberapa, yang, ikut juga, main di film-film, disini. Jadi seneng, saya kalau liat gitu, seneng gitu, karena, gak terlalu banyak juga kan, orang Indonesia yang disini. Jadi seneng lah, kalau ketika, apa, ada, yang disini juga gitu. Nemenin Libi lah ya. Hehehehe. Oke Libi, kamu gak liat, saya pake Dodger sekarang, Hele. Kamu gak suka sport kayaknya pasti, hidupnya film aja ya? Sekarang, ya gitu deh. Rumahnya dekat, Dodger Stadium katanya? Dekat, sepuluh menitan, dari Dodger Stadium. Jadi kalau rumah saya tuh, antara, kalau ke downtown tuh, 15 menitan. Dodger Stadium kan, antara rumah saya, jadi rumah saya, Dodger Stadium, downtown. Gitu, jadi rumah yang tinggal. Kalau saya downtown LA itu, gak nyaman lah ya. Gimana gitu? Ya, lebih enak, lebih enak yang, yang daerah-daerah lain. Makanya saya, saya pernah tinggal di downtown, setahun, cuman lebih suka di daerah sini. Ya, kalau saya downtown LA, aduh, was-was kalau jalan. Ya, karena saya dulu kan, karena juga, waktu kuliah di Amerika kan, sebelum ke Miami juga berapa, mungkin hampir dua setengah bulan, di California, berkali-kali ke Hollywood, sampai sekarang saya, saya ini, apa, gak nyaman gitu, untuk berjalan gitu, di LA. Ya, apalagi downtown. lebih enak kalau di somewhere, lebih enak. Padahal kan pusat yang kita, suka kan di situ, Chinese Mount Theater, ya, Sunset Boulevard, Hollywood, apa, apa, Walk of Fame, segala macam tuh. Kamu tahu gak, kota yang di California, yang saya paling suka? Apa? Carmel by the Sea. Carmel. Itu sangat bagus, itu sangat bagus. Saya pernah di sana beberapa kali, itu sangat bagus. Ya, kota yang bagus. Damai banget ya. Ya. Gak ada suara klaxon, gak ada lampu merah, gak ada parking meter. Gak ada tuh parkiran gitu. Tidak ada dulu, Clint Eastwood, ngotot menjadi, wali kota di situ. Ya. Kota, atau bagian dari Amerika, yang Livi sangat senang kemana? Yang, sebetulnya karena, kerjanya saya di, bidang, media ya. Jadi ya di LA, it's like, it's probably the best job opportunity here. Karena, bisa kerja film, bisa kerja iklan, bisa kerja corporate. So, there's so much options, and sekarang, apalagi kan, bisa banyak juga, yang seperti, digital media, also, itu di sini. Jadi kadang-kadang, di Amerika tuh kadang-kadang, shootingnya tuh bukan di LA, tapi banyak kali, hiringnya di LA. Kalau liburan kemana favoritnya? Kenapa? Kalau liburan kemana favoritnya? Ya ke Indonesia. Kalau liburan, biasanya. Kalau di sini, karena, banyak opportunity kan, kerjanya bisa macam-macam. Dikerja terus ya? nyaman. Kalau di sini kerja film, nyaman. Dan badannya enak, gak dingin. Dulu pernah keniyok, waktu winter, kedinginan. Kalau di LA kan, winternya gak dingin. Kamernya aja panas. Banget. Jadi makanan belitar, bikin kamu kangen apa? Pecel apa? Iya, rawon. Everything. Bakso, everything. Indonesian food, I love. Di sini juga sering masak Indonesian food, but of course, di Indonesia, it's a lot better than aku masak. Jadi kalau, ini, biasanya kalau liburan ke Indonesia sih. Senangnya. Karena my family is still there. Setiap hari-hari besar Indonesia, konjen kan bikin perayaan, kan makan Indonesia keluar. Iya, biasanya, memang sama kontrolat, sering diminta ngedirect juga. Jadi aku lumayan aktif. Di sana? Iya. Wilshire, Wilshire Boulevard, is it? Iya, konsulat is in Wilshire. It's about three miles from here. Lima kilon dari rumahku. Deket banget. Iya, deket banget. Di sini deket Korea Town juga, deket, deket studio. So, it's pretty good, like, the area. Deket kemana-mana. Oke, Libby, ini sudah satu jam interview. Terima kasih banyak. Libby sudah menggambarkan bagaimana suasana COVID-19 di Amerika. Agak, masih ini juga ya, masih belum aman juga ya. Oke. Iya. Masalah apa, election gimana sekarang? Memanas? Joe Biden, Donald Trump? Iya, lumayan amin. Nanti, I think it's November, right? November, I don't know. Your prediction? I don't really know. This is like, yeah, I don't know. Saya bikin film aja, bikin iklan, bikin film, udah. Gak mau dikir politik ya? Oke. Libby, ada closing statement kali, yang ingin disampaikan kepada my viewers? Oh, ya hati-hati, lagi pandemi ini, be safe, especially kalau yang lagi syuting, be super safe. Yeah, your health is more important than anything. Gitu ya. And thank you so much for inviting me. I'll see you again, hopefully not over Zoom, hopefully in person like last time. My pleasure, my pleasure. Jadi kalau ada sinias atau orang Indonesia yang ingin minta bantu Libby, atau berproduksi atau apapun di Indonesia, saya pikir di Amerika, Libby akan sangat senang membantu ya Libby ya? Ya, biasanya I'm very open, usually kadang-kadang suka dapet email gitu, dan I usually respond to them juga. Oke. Ya, kadang-kadang ada anak-anak yang kuliah gitu, atau anak SMA galau dikit, itu bisa konsultasi juga, nanti I can, I can like, hopefully like, you know, give some insights juga. Oke. Oke Libby, jangan pernah berhenti untuk mencintai Indonesia, saya pikir begitu ya. Kita semuanya, we have, ya, gak boleh berhenti mencintai Indonesia. Thank you Libby for your time. Ya, sukses dengan karirnya. Terima kasih telah mencintai. Ya, kita tunggu karya-karya besarnya, ya, dan itulah wancara saya dengan Libby Cheng, ya, seorang wanita muda Indonesia yang sekarang mukim di LA, dan bergerak dalam industri film, yang banyak sekali, juga dalam any occasion, memasukkan unsur-unsur Indonesia untuk mempromosikan Indonesia. Kita jumpa lagi dengan tamu selanjutnya. Bye-bye.